Intro Wakil Bupati Sukabumi, Haji Iyo Somantri, menyerahkan 18 alat rekam dan cetak KTP kepada Kecamatan dan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distuk Capil, Kamis 3 Juni 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Selabintana itu berbarengan dengan penyerahan Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau DKIP Kabupaten Sukabumi. Penyerahan tersebut dilakukan guna percepatan pelayanan publik kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Haji Iyoos mengatakan berbagai inovasi yang diluncurkan ini harus mendorong perubahan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi sehingga pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi bisa faster, cheaper, dan better. Salah satu hal yang tidak kalah penting ialah administrasi kependudukan. Menurut Haji Iyoos, kolaborasi pelayanan publik, administrasi kependudukan bersama Kecamatan dan Desa sangat baik. Hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kependudukan. Inovasi yang diluncurkan di Stukcapil bersama DKIP bisa memberikan energi positif dalam kemudahan pelayanan publik. Haji Iyoos berharap pelayanan publik ini bisa memberikan keramahan bagi masyarakat. Kepala di Stukcapil Kabupaten Sukabumi, Iwan Kustian, mengatakan, hari ini diserahkan 18 alat rekam cetak KTPL kepada Kecamatan dan UPTD, sehingga pelayanan KTPL bisa dilaksanakan di Kecamatan. Sementara itu, Kepala DKIP Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengatakan, dalam roadmap SPBE ini terdapat berbagai pelayanan yang menjadi prioritas. Belanjung SPBE perusahaan, Alhamdulillah, Diskoming Pusahaan KTPL ini bisa merealisasikan program seratus tarifah Bupati dan Bupati, di mana Diskoming Pusahaan ini di tahun 2013 pertama untuk membuat roadmap SPBE. Dokumen roadmap SPBE, tapi Alhamdulillah kita bisa melewati target itu. Di antaranya adalah bahwa kita sudah membuat dan mengembangkan sistem informasi desa, dasbar kecamatan dan pelayanan KTPL. Untuk sistem informasi desa ini, kita sudah membuat pilot project di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibadak dengan seluruh desa dan pelurahan yang ada di dua kecamatan tersebut. Bahwa layanan Arbinduk ini memang harus gratis, tidak berbayar, harus cepat, mudah, tidak berbelit-belit. Dan hari ini alhamdulillah layanan kita sudah satu hari untuk penerbitan KTP, kakak, dan kelahiran. Yang kedua mudah, saat ini tidak harus susah-susah. Kalau mau ganti KTP, rusak, bawa aslinya, tukar cetak. Kita hilang, bawa surat kehilangan dari kepolisian, datang ke kita, cetak, jadi. Kemudian kalau orang yang ada di luar Kabupaten Sukabumi, mereka belum direkam, hilang KTPnya, datang saja kebudukan. Kita melayani pelayanan perekaman luar domisili dan pencetakan KTP luar domisili. Nah kemudian hari ini kita juga ingin menyebar luarkan informasi ini tidak hanya melalui medsos, kemudian sosialisasi kepada aparat, tetapi juga kita membentuk kadar gisah yang berbasis komunitas, yang dalam hal ini adalah pramuka. Maksudnya tidak ada lain stigma yang ada di masyarakat, bahwa ngurus arbinduk, kurus susah, lama, dan mahal. Hari ini kita buktikan, dan kita minta sosialisasi kepada anak-anak ini, bahwa ngurus arbinduk itu mudah, cepat, gratis. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Sukabumi Jawa Barat, Kami TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.